Sementara itu, saudara, meski masih libur sekolah, namun pihak sekolah terus menggejut vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Seperti di SD Mataram, Kota Semarang, siswa sangat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di sekolah. Agar percepatan vaksinasi anak di Kota Semarang bisa tercapai meski libur sekolah kegiatan vaksinasi anak tetap digelar. Siswa dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar terlihat antusias datang ke sekolah untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Sebelum mendapat suntikan vaksin, petugas puskesmas Miroto melakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui layak dan tidaknya anak mendapatkan vaksinasi. Upaya seluruh siswa mendapatkan vaksinasi COVID-19 agar pelaksanaan pembelajaran tetap muka bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kekhawatiran timbulnya klaster penularan COVID-19 di sekolah. Bagi guru-guru juga lebih enak di dalam melakukan pembelajaran tetap muka karena siswanya sudah divaksinasi paling tidak sudah ada agarnya ya supaya virus itu juga tidak gampang untuk menular meskipun semua itu tergantung kepada protokol kesehatan. Manfaatnya adalah pertama harapannya semua peserta didik kita ya TK dan SD Mataram ini semua sehat ya sehingga sungguh PTM nanti Januari ini rencana kita 100% sehingga semua anak sudah divaksin dan semua bisa melaksanakan PTM. Orang tua yang menampingi anak saat melakukan vaksinasi mengaku senang dengan program vaksinasi anak dari pemerintah karena ketakutan penularan COVID-19 silang dan anak bisa lebih sehat. Anak-anak sih jadi bisa sehat gitu ya kayaknya jadi gak gampang untuk kena virus yang lagi berjalan ini. Terus apa lagi untuk sekolahnya? Setelah vaksin, sekolahnya ya biar anak-anak bisa kembali normal sekolah kayak dulu lagi. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, guru, siswa, dan orang tua diminta untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat meskipun siswa sudah disuntik vaksin COVID-19.